Puluhan Sopir Angkutan Umum Jurusan Terminal Mardika Paso temui Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, untuk mengklarifikasi terkait pasien AHA yang meninggal terdampak COVID-19, yang bukan lagi Sopir Angkut sejak dirawat di rumah sakit pada bulan Februari hingga meninggal dunia pada Kamis 14 Mei di RSUD Haulusi, Ambon. Pantawan tim DMS Media Group di sepanjang jalan utama Ayepati Kota Ambon pada Jumat 15 Mei terlihat puluhan Sopir datang ke Balai Kota Ambon dengan membawa kendaraan angkutan berwarna biru jurusan Terminal Mardika Paso dan memarkir kendaraan mereka di sepanjang kiri dan kanan jalan sehingga membuat kendaraan yang lewat sedikit terganggu. Datang dengan jumlah yang banyak ke kantor Dinas Perhubungan Kota Ambon di Balai Kota Ambon, para Sopir Angkut jurusan Paso hanya diperbolehkan masuk oleh petugas yakni para perwakilannya saja, sementara yang lainnya tidak diizinkan masuk. Ketua Jalur Angkutan Umum Terminal Mardika Paso, Isaac Pelamonia, saat diwawancarai setelah pertemuan tersebut menjelaskan, warga dengan inisial AHA yang meninggal dan terkonfirmasi COVID-19 adalah mantan Sopir dan pemilik mobil jurusan Mardika Paso. Akan tetapi almarhum sejak pertengahan bulan Februari lalu tidak lagi menjadi Sopir Angkut. Semenjak dirawat di rumah sakit. Pelamonia mengatakan untuk itu seluruh Sopir Angkut datang ke Balai Kota untuk mengklarifikasi permasalahan ini, karena sejak pagi hingga menjelang siang, para Sopir Angkutan jurusan Paso mengeluh dengan pendapatan mereka, karena banyak masyarakat tidak menggunakan jasa Angkutan Umum jurusan Paso. Dikarenakan adanya kabar yang beredar bahwa Sopir Angkutan jurusan Paso terkena positif virus corona. Oleh karena itu, dengan langkah mendatangi Balai Kota inilah, para Sopir berharap ada upaya dari pemerintah kota untuk mengklarifikasi persoalan ini, sehingga masyarakat tidak lagi merasa takut untuk menggunakan Angkutan Umum jurusan Paso. Tentang datang di kantor Kota Madia ini ingin klarifikasi mengenai minta klarifikasi daripada pemerintah kota mengenai kantoran tembang yang meninggal. Karena beliau itu memang betul sebagai pengemudi dan juga pemilik, pemilik mobil. Tapi beliau juga kan sudah tidak bawa mobil kan dari pertengahan Februari. Karena pas sampai kota ingin ketemu dengan pemerintah kota, terutama COVID-19 Kota Madia, Stekmen yang diberikan kepada pemerintah ini masyarakat, kepada kami, bahwa dolaran tidak mau oleh Oto Paso, karena Sopir Paso, karena Corona. Akibatnya ketung resah dari pagi hari sampai sekarang ini, katun teman-teman mencari sinapakipeng. Dengan langkah inilah, katun datang ke pemerintah kota untuk klarifikasi ini. Para Sopir Angkutan Umum yang mendatangi kantor balai kota Ambon ini juga mempertanyakan nasib mereka yang telah terdata oleh Dinas Perhubungan untuk diberikan bantuan yang terdampak COVID-19. Akan tetapi, walaupun mereka telah didata pada beberapa bulan lalu, sampai saat ini bantuan yang akan diterima mereka tidak pernah didapatkan. Untuk itu, Pelamonia mengharapkan adanya upaya pemerintah kota Ambon dalam membantu meringankan kehidupan ekonomi dengan memberikan bantuan karena para sopir angkot yang juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 di kota Ambon.